Asal Gus Dur mau merombak kabinit dan memberi jabatan ini kepada ini, memberi jabatan menteri ini kepada si B, jabatan ini kepada si A dan sebagainya. Saya sampaikan pada Gus Dur pada waktu itu. Tapi sudah sekalian pada waktu itu Gus Dur mengatakan, saya tidak akan mempertahankan jabatan kalau harus mengorbankan prinsip. Demokrasi dan konstitusi itu bukan pasar, bukan tempat jual-jual jabatan. Oleh sebab itu, kalau karena mempertahankan prinsip ini saya harus berhenti sebagai presiden, maka saya memilih berhenti sebagai presiden. Dan Gus Dur sesudah berhenti dari presiden itu sudah memaafkan semua lawan-lawannya. Buktinya, Gus Dur tidak melakukan apa-apa. Saya sudah dijatuhkan, tidak melakukan perlawanan. Dan beliau juga sudah pasti dimaafkan oleh semua lawan politiknya. Karena ketika beliau meninggal, ketika beliau wafat, semua lawan politiknya yang dulu sangat keras menundukkan kepala haru dan melepas dengan penuh hormat kepada Gus Dur. Kita semua berkumpul di sini tentu karena ingin mendoakan Gus Dur. Gus Dur pantas mendapat doa dari begitu banyak umat Islam dan rakyat Indonesia, bukan hanya yang Islam. Mulai tadi malam banyak diselenggarakan tahlilan-tahlilan untuk memperingati 40 hari wafatnya Gus Dur. Hari ini selain di Tebuereng dan di Jiganjur, di berbagai tempat, saya tadi mendapat banyak SMS dari berbagai daerah bahwa malam hari ini diselenggarakan banyak tahlilan untuk mendoakan Gus Dur dalam rangka wafatnya yang ke-40 hari ini. Karena Gus Dur itu memang orang yang penuh pengorbanan untuk kita, untuk Indonesia, untuk umat Islam, khususnya untuk keluarga besar Nahdutululama. dengan Gus Dur NU, warga NU itu bisa tampil mempunyai kepercayaan diri sebagai orang-orang yang pantas misalnya untuk berkiprah di tengah-tengah masyarakat dan di dalam negara. Gus Dur juga yang memperkenalkan Islam yang ramah kepada seluruh dunia, sehingga dunia mengenal Indonesia sebagai negara muslim terbesar tetapi negara yang dikenal paling muderat. Kita sebagai umat Islam, bangsa Indonesia oleh Gus Dur diajak untuk percaya diri dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa dan kita toleran, tidak membuat orang lain takut tetapi tanpa mengurangi keyakinan tanpa mengurangi akidah kita, mutu akidah kita bahwa Islam itu adalah agama yang benar Islam adalah agama yang kita yakini sepenuhnya tetapi juga tidak harus membuat orang lain takut itu yang dilakukan oleh Gus Dur. Oleh sebab itu saya meyakini saya meyakini bahwa seabad atau sepanjang abad yang lalu sampai sekarang dan mungkin mulai sekarang sampai satu abad ke depan mungkin tidak akan ada orang yang sekali bergus Dur dimana wafat lalu diantarkan dan ditangisi oleh berjuta-juta orang sampai berhari-hari di Indonesia tidak pernah ada ada yang menulis hantaran orang atau orang mengantarkan orang wafat seperti ini mungkin kalau di luar negeri itu hanya pernah terjadi di India ketika Mahatma Gandhi dulu meninggal kalau di Indonesia belum ada ini baru pertama Gus Dur ini dan kita semua mendoakan beliau dengan tulus hadirin oleh sebab itu tadi saya ditanya oleh beberapa wartawan apakah Bapak setuju kalau Indonesia ini membuat satu ketetapan MPR misalnya atau undang-undang atau apapun namanya untuk memaafkan Gus Dur yang telah diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada tahun 2001 saya katakan Gus Dur tidak memerlukan itu Gus Dur tidak memerlukan berbagai ketetapan atau undang-undang untuk memaafkan dia karena dia sendiri merasa tidak salah dan saya adalah salah seorang saksi ketika Gus Dur itu mau dijatuhkan dari jabatan presiden kalau Gus Dur itu mau tidak jatuh kalau beliau mau untuk tidak jatuh dan tetap menduduki jabatan presiden beliau itu bisa karena pada waktu itu saya adalah salah seorang yang diutus menemui tokoh-tokoh penting di negeri ini untuk mencari penyelesaian politik lalu pada saat itu ada tawaran bisa Gus Dur selamat di jabatan itu dan tidak akan jatuh asal Gus Dur mau merombak kabinit dan memberi jabatan ini kepada ini memberi jabatan menteri ini kepada si B jabatan ini kepada si A dan sebagainya saya sampaikan pada Gus Dur pada waktu itu saya sampaikan pada Gus Dur pada waktu itu Bapak Presiden ini Bapak kalau mau selesai masalah kemelut politik ini Bapak segera resafal kabinit lalu jabatan menteri ini berikan ke ini jabatan ini ke ini ini ke ini nanti akan aman di DPR tidak akan lagi protes-protes tapi sudah sekalian pada waktu itu Gus Dur mengatakan saya tidak akan mempertahankan jabatan kalau harus mengorbankan prinsip kata Gus Dur pada saat itu demokrasi dan konstitusi itu bukan pasar bukan tempat jual beli jabatan oleh sebab itu kalau karena mempertahankan prinsip ini saya harus berhenti sebagai presiden maka saya memilih berhenti sebagai presiden itu kata Gus Dur ketika itu dan Gus Dur sesudah berhenti dari presiden itu sudah memaafkan sudah memaafkan semua lawan-lawannya buktinya buktinya Gus Dur tidak melakukan apa-apa sesudah dijatuhkan tidak melakukan perlawanan dan beliau juga sudah pasti dimaafkan oleh semua lawan politiknya karena ketika beliau meninggal ketika beliau wafat semua lawan politiknya yang dulu sangat keras menundukkan kepala haru dan melepas dengan penuh hormat kepada Gus Dur jadi saya kira kehadiran kita semua disini doa-doa rakyat Indonesia yang terus beruntun selama 40 hari ini sesudah Gus Dur meninggal sesudah Gus Dur wafat itu tanda bahwa rakyat Indonesia bukan hanya memaafkan Gus Dur tetapi juga sangat mencintai Gus Dur saudara demikianlah saya terharu tadi ketika Mbak Lisa memimpin kita membaca doa iftiros hilah-hilah itu kalau saya naik mobil dengan Gus Dur memang Gus Dur sering menyenangdungkan lagu itu bersama-sama nah saya juga ingin mengajak kita mari bersama-sama salah satu juga yang sering Gus Dur senandungkan dan sering bawakan di berbagai tempat baik di dalam mobil maupun di kantor gitu yang sudah kita kenal dengan akrab yaitu Ya Rabbi Bil Mustafa mari kita sama-sama Ya Rabbi Bil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati